Baik Niaha itu Menangis meraung-raung Kalau nangis Biasanya kan baka atau buka Kalau niaha itu Menangis berlebihan, kalau di Arab dulu, niaha itu Nangis sambil mencakari muka Sambil merobik baju Kalau sekarang ya nangis Berlebihan Tidak berkesedahan, mohon maaf ya Ya Namanya manusia atau manusia Ada keterbatasan Nabi SAW ketika ditinggal wafat Ibrahim, anak beliau Ibrahim bin Muhammad itu masih kecil Wafat Tidak pernah punya anak laki-laki Lahir anak laki-laki Sedang lucu-lucunya wafat So-pusing gak Nabi meneteskan air mata Jelalah ada gerhana Waktu itu ada gerhana matahari Kemudian para sahabat Mengaitkan Oh berarti ini Wafatnya Gerhana ini karena Sedang berduka matahari Karena wafatnya Ibrahim bin Muhammad Lalu Nabi menyangkal Matahari dan bulan itu Ciptaan Allah Tidak ada gerhana Karena kematian Atau karena lahirnya seorang Jangan kau sembah matahari dan bulan Sembah Allah SWT yang menciptakan Matahari dan bulan itu luar biasa Nabi memproteksi akidah Memelindungi akidah umatnya itu luar biasa Ini kan kesempatan misalnya Kesempatan Nabi untuk Misalnya untuk Ya apa Ya semacam Membuat Semacam Apa ini Ya Peluang untuk Pultus Anaknya wafat Ada gerhana Wah Iya ini Anak saya ini karena Dicinta Allah Maka terjadi geranakan Maksudnya gitu Untuk Tapi Nabi tidak Dan memang tidak Jadi gitu Niaha itu Tidak sampai Merusak Tidak sampai Berlebih-lebihan Kalau sekedar menangis Wajar Bahkan Mohon maaf ya saya Ada sodara Menangisi Suaminya itu Sampai Satu bulan lebih Tiap Malam menangis Di kamar Dan berkeras Tapi tidak rusak Nangis Geru-geru itu aja Terus kadang-kadang Ngotot mau ke kuburan Malam-malam Itu sebabnya sudah tidak boleh Kita harus sadar bahwa Apapun yang sudah terjadi Pasti keputusan Allah SWT Kita Senang Tidak senang Harus Riloh Riloh kepada Allah SWT Bahwa kita belum bisa menerima Ditinggalkan ini Ya sudah lah Kita itu manusia Dan Allah SWT Maha tahu Ini ujian Kalau hati bisa riloh Maka Allah SWT Riloh dan akan Secepat Umumnya Orang-orang yang seperti ini Memang harus dibacakan Dibacakan tikir Benjenan punya tikir Bacakan aja Fatiha Kemudian Waktu Ihdina surat mustaqim Lintaskan muka-muka ini Mendapat petunjuk Kemudian seru minum Insya Allah semua penyelan bisa Jadi nanti kalau ada Masalah-masalah seperti itu Sudah pede aja penyelan Baca Fatiha Insya Allah beres Gitu Ditinggir Sampai jumpa di video selanjutnya